Halo, selamat siang hari ini siang hari ya balik lagi di garasi lagi dan mau ngutang-ngati si CRF lagi kali ini bakalan ngutang-ngati masalah skok belakang alias shockbreaker yang belakang untuk yang bagian belakang untuk kali ini bakalan ditinggikan ya yaitu dengan menggunakan link lengkung model seperti ini sub indo by broth3rmax oke link lengkungnya yang seperti ini ini tidak ada mereknya jadi mungkin produk lokal ya untuk harganya adalah Rp125.000 dapatnya di berkmx shop malang ya oke kita buka ya seperti apa oke seperti ini barangnya warnanya hitam disini ada bearingnya disisi kiri dan kanan dan untuk bahannya besi ini ya kalau secara fisik ya seperti material yang tampak maupun finishingnya ya ya standar lah untuk Rp125.000 ya tapi yang penting fungsinya ya ini ya ini bentuknya agak melengkung kalau standarnya seperti ini coba kita komparasikan ya oke jadi nanti posisinya adalah seperti ini menggantikan posisi dari link yang ini ya yang satu yang bagian ini ya yang ada bearingnya ini tersambung dengan sasis yang satunya lagi yang lubang ini nantinya bakalan nyambung ke pro linknya ini ya pro link ini yang kalau Kawasaki unitrek itu ya jadi nanti sebelum kita pasang coba kita ukur dulu ya berapa tingginya sebelum dipasang link peninggi ini dan berapa nanti setelah dipasang link ini ya kita ukur juga ya sesudah pemasangan oke ekskusi oke untuk pengukuran dari tinggi sebelum diganti link lengkung tadi ya pengukurannya seperti ini jadi bukan yang pengukuran super duper presisi ya ini plus minus saja ya lias kira-kira dengan kondisi seperti ini yang di standar samping dan diposisikan tegak gitu ya plus minus ini ya jadi nanti kenanya berapa kita ukur ini pakai tongsis ya nanti ditandai yang sebelah situ terus di sebelah batasnya ini sebelumnya kena ukuran berapa dan sesudah pemasangan nanti diukur lagi dengan posisi tegak lagi plus minus seperti ini juga kondisinya dan kita dapatkan angkanya berapa baru nanti kita dapatkan selisihnya naik berapa cm gitu ya oke lanjut ukurannya kita dapatkan segini ya kita tandai pakai tanda putih ini coba kita ukur berapa cm kenanya ya oke kita dapatkan angka tadi 50 plus 44 berarti 94 cm ya oke untuk langkah yang pertama yang jelas kita harus memposisikan si motor alias si CRF ini seperti ini ya jadi pakai padok tengah lebih enak padok tengah kayaknya padok semua tengah ya oke ah jack stand yaitu suara-suara goeb ada ada branchier di luar diposisikan jack stand seperti ini jadi lebih enak untuk membongkar si linknya untuk teknisnya gimana membongkarnya kita lihat lebih dekat oh iya satu lagi yang sederhana tapi cukup vital depan belakang lebih baik dikasih ganjalan ya biar posisinya lebih anteng biar gak jomplang kiri kanan atas bawah biar gak goyah gitu ajalah intinya oke untuk teknisnya yang jelas kita lepas ya link yang standarnya yang ini tool yang kita butuhkan yaitu kunci 14 dan 17 14 dan 17 ini untuk membongkar satu ini ya satu pasangan as dan murnya ini jadi yang sebelah kiri 14 pasangannya pasti 17 yang di sasis ini sama juga kombinasi 14 dan 17 untuk melonggarkan si as dan juga murnya oke lanjut oke untuk kuncinya bisa menggunakan kombinasi kunci shock dan juga kunci ring gini ya untuk mempermudah jadi untuk posisi yang sangat gak enak seperti ini ya yang nyelempit gini bisa memakai kunci ring yang agak enak aksesnya seperti ini bisa memakai kunci shock lanjut oke selamat menikmati oke untuk melepaskan as dan mur yang sebelah sini tadi ya nah yang ini gak ada kendala ya biasa saja nyopot mur sama pasangannya dan dicopot seperti biasa nah yang sebelah sini nih yang sebelah sini kalau dilepas bakalan mentok dengan ini posisi pegasnya tuas serim as yang mentok tadi nabrak ini jadi kita lepaskan dulu pegas yang ini ya oke lanjut oke seperti ini dia kalau sudah dicopot linknya ya yang ini sebelah kiri adalah yang warna silver ini yang warna hitam variasi kalau kita komparasi seperti ini ini tampak dari atas ada selisih sepersekian ya selisihnya sih sedikit banget ini yang belakang ini ya tapi walaupun segini pasti ngaruh ini untuk tinggi oke kalau dari samping seperti ini penampakannya untuk link lengkung dan link standarnya untuk penampakan bagian yang belakang seperti ini oke kita lanjut yaitu memasang link lengkung yang variasi ini ya oke lanjut oke sebelum kita pasang link lengkung ya kita pastikan dulu ya sekalian kita cek juga kondisi prolingnya ini alias bagian kolarnya terutama ya kita pastikan kondisinya bersih atau kalau kotor kita bersihkan dulu dan juga asnya ya ini kita bersihkan juga kalau kotor sekaligus kita beri gemuk alias grease oke lanjut selamat menikmati 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 asnya sudah kita kasih gemuk atau gris lanjut lanjut kita pasang link lengkungnya ya oke setelah bagian yang terkoneksi dengan sasis sudah dipasang lanjut yang bagian sini ya otomatis yang bagian sini nih yang terkoneksi dengan prolingnya ini ini gak bakalan langsung pas seperti yang standar ya jadi butuh disesuaikan caranya simpel saja jadi bagian yang kita ganjal bandnya tadi ganjalnya kita ambil otomatis posisi arm ini agak menurun nanti posisi lubangnya ini bakalan lebih enak kita paskan ya oke 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 kita ambil ganjalnya sambil kita posisikan lubangnya ini ya oke dibantu berwensir ini ya turun oke setelah asnya dimasukkan ya kita lanjut untuk mengencangkan murnya yaitu tetap menggunakan tool alias kunci 14 dan 17 oke lanjut gitu nope nanti nah nah panas 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 oke setelah link lengkung beres terpasang jangan lupa mengembalikan posisi pegasnya yang tadi dilepas ya untuk jalan lewatnya si as yang sebelah sini ya oke pasang dulu oke sudah selesai pemasangannya tampak seperti itu ya ini masih di posisi di jack stand nya jadi masih kurang enak dilihat coba diturunkan ya sepertinya sih sudah lumayan terlihat tinggal ya dan ini dia ada brand CR disini say hello bro itu khasnya brand CR ada lagi satu trademarknya yaitu tari denggul enggak ada somplaknya tapi itu dia oke seperti ini penampaknya setelah jack stand dipindah jadi pakai standar ini ya alias jagrak samping ini kelihatan agak tegak soalnya disana enggak digancel secara visual alias secara yang tertampak sih lebih tinggi ya apa bro brand CR oke kasih jempol siap lanjut boleh ini brand CR mau ngetes serius serius kepleset teman padahal ini brand CR termasuk tinggi loh 170 174 loh nah itu dia agak agak cincit tapi masih oke sok sok apa bro crossambles namanya lebih empu ada suara-suara erotis ngkes ngkes apa oke visualnya lias yang tertampak seperti ini habis ini coba kita ukur ya oke lanjut oke ini tadi barusan diukur ini yang ukuran yang sebelumnya ini yang ukuran terbaru sesudah link lengungnya dipasang jadi kita ngukurnya selisihnya disini saja berapa ini ya kenanya oke mungkin masalah presisi nggak bisa disamakan dengan pabrik 100% ya ukuran standar internasional dan gimana-gimana tapi setidaknya disini terlihat ada selisih 2,5 cm dari posisi yang sebelum yang ditinggikan dan yang sudah ditinggikan ya ini dia sekitar 2,5 cm ya oke kalau penampaknya seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati